Halo assalamualaikum kembali lagi di channel atunemegas satu musik serba-serbi sepak bola bersama Gunia Mega nih abang kita mau bahas hasil pertandingan pekan 24 di hari Minggu antara Persib Bandung lawan Persi Solo udah sama-sama dua sama aja Oh sama-sama iya terus Bayangkara eh Persebaya lawan Bayangkara 1-1 jebut diwarnai oleh katuknya salah sama sesama salah satu klub terus PS Sleman melawan Persikabu 1973 berapa yuk sama dua-dua sama kandingan dan PSM melawan persita kosong-kosong menurut Bang Ucup bagaimana kalau mau tahu gua makanya gue cuma aja hehehe tadi yang seru yang mana cerita-perita nggak ada jaman dulu PSM melawan Persita berapa mau apaan tuh ya bukan 24 banyak seru-seru kejadian seru-seru menurut banget lagi persi pelawan persi kalau gue sama-sama nggak kosong-kosong sama itu gunjales degunjales menurut Bang Ucup lagi PSS dan Persikabu berapa ya berbicara nonton berarti nonton debat kali ini dia nanti berdua lagi rame sih debat eh deh cuma urusan orang tinggian kita mah lagi hidup gitu udah udah mungkin tinggi-tinggi badan lo hehehe apa aneh ya persipnya tadi persi pelan persi Solo kan sempat unggul 202 persip-persip Bandung ya ya pertandingan pasti sengit itu jantut jantut sengat Oh itu bukan sengit apa salah gitu itu bagaimana akhirnya apa kan setelah 202 nenggul terus persi Bandung main di G G B G B L A G B L A Tuan rumah Terus ya Hai ini kali ya pertahanan ya gue rasa ya rapuh dia rapuh kayu kali kalau rapuh kayu rayap iya ya kurang gigit kali ya apa mungkin udah udah menang 2-0 di terlena terlena bilang konsentrasi kalau lu kan terlena iya itu juga yang golin si apa bel terame itu ex-jupentus ex-jupentus usia 23 kali ya di sini kali ya jadi nih usia dini berikan nih oh iya sama seru gue nonton tadi ya ya seru-seru ya nonton 202 dengar dengar gitu loh ala hai wah bayangkara-bayangkara tersebaya bayangkara diwarnai berikan dengan sesama tim mendapatkan merah dimiliki nah itu yang seru tuh kenapa yang golin sematawayang sepengapa dua yang makanya itu membuat pengenwayang lalu itu jadi cuma satu doang tuh siapa Hendrik Hendrik ya kan dia dulu di emilial ya Hendrik itu ada Hendrik itu beda itu ya sudah jalur itu Hendrik nah itu kartu merah si asyiknya pakai nanya siapa lagi loh si Sandi 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 sama tuh itu mungkin ya kan emang jadi bayangkara pada udah nenggolan ya King Iya ya betulah jangan jangan suka mengandalkan satu pemain karena sebelah situ itu kan tim bukan perorang begitu kita saling mensupport saling membantu eh kalau sepak bola permainan tim-membran perorangan itu tangkis bisa single gitu gua PSM juga kan udah menampak kosong Nah itu PSM kamu ngomong tahu kalau dia mentok aja dia ya kita ngomong apa kalau tidak kayak gitu jangan gua ketah itu lihat maklum lah 640 yang banyak itu banyak nyayurnya ngayurnya asem yang cetakan yang Jepang tuh namu namu tuh uang sama silpa kalau nggak salah namu ibu Hai ngenamu 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 udah tim-tim yang semestinya di papan atas mulai merangkak merangkak-merangkak naik ya ya kan sama menyisakan berapa nage 10-10 sisa bersengan mungkin 10 ya habisnya ribu lagi ya ada kita ada pilihan presiden itu pemilihan presiden sama juga sih pemilihan gue sebut pilihan presiden itu berarti zaman dulu itu pemilih aja udah seram banget itu ya Bagaimana nih menurut PSM persita PSM persita persita mungkin lagi di zona dekredasi kayaknya kayak mau mendekati zona dekredasi maksudnya segera berbenah lah ya anak tinggal 10 pekan lagi kan kurang lebih itu karena lagi pula juga PSM udah mulai ini lagi nih top-up unjuk gigi gini nah terus menurut lu gimana yang mana PSM ama persita top 940 berarti kan udah on fire lagi itu yang siapa yang bikin mas Jakob Jakob udah main juga langsung mungkin PC mau maksimal pemain yang terbaik penampilan dia bisa memenangkan pertandingan harus itu ya on fire lagi ya air lagi nah untuk tanggapannya tentang persita ya segera bangkit dong apa gimana bangkit dari mana dari kubur istrikan bisa dani karena laviola ya laviola laviola kan awal-awal bagus tuh di awal musim kita semoga bisa kembali ke top performanya tim bersif yang sangat disayang karena menurut gua kenapa udah unggul 2ocom Iya kenapa bisa begitu mungkin hilang konsentrasi ya menganggap reme karena udah ngeblank gitu jadi ngeheng jadi ah udahlah 2-0 dah menang tapi kan semangat juang penggunaan persisolo bisa meruntukkan pertahanan persipan menggagam seri pertandingan ini tanggapan gimana Sleman nonton ya nonton gue tadi nonton debat kendaraan lu nelfon gua sudah ya semoga aja selepas jauh-jauh Hai para tim yang di zona merah bisa bangkit dan bisa menampil tanggapan Oh gitu jadi sekarang konsentrasi bilfres dia ya mungkin karena mendekati kan semoga aja bisa para pada bangkit lagi semoga yang terpuruk menjadi bangkit kembali yang bangkit kembali bangkit lagi jangan lupa setiun terus pantengin jangan lupa tonton di channel at guna Mega satu selamat menikmati